Bagi penyuka parfum atau pemakai parfum, biasanya mula-mula bermain-main dengan parfum-parfum keluaran para desainer sebelum kemudian meningkat memakai parfum-parfum Niche. Dan memang selama ini parfum-parfum desainer kastanya atau kelasnya dianggap lebih rendah daripada parfum Niche. Move on bro, ketemu lagi dengan saya Gunawan di video yang selalu wangi ini. Bagi yang pertama kali mampir di channel ini, di channel yang wangi ini, jangan segan-segan untuk subscribe ya karena gratis. Dan juga ditekan tombol loncengnya supaya ada notifikasi atau tanda kalau saya mengeluarkan video-video baru. Jangan lupa juga di like dan di share kepada teman-teman kamu yang suka wangi-wangian. Video kali ini terinspirasi dari pertemuan saya dan dari kongko-kongko saya dengan Mr. Yosua. Seorang senior ya, senior dari bidang perparfuman ya. Beliau ini tahu banyak tentang parfum dan berkesempatan kongko-kongko dengan saya di Surabaya. Nah, menurut Mr. Yosua ini, ada tiga parfum desainer yang kastanya atau kelasnya itu sudah bisa menyamai parfum-parfum Niche. Yaitu parfum-parfum keluaran Chanel, Dior, dan juga Hermes. Nah, dari pembicaraan dengan Mr. Yosua ini saya jadi penasaran ya. Jadi penasaran karena memang saya sudah punya beberapa koleksi parfum Chanel, Dior, maupun Hermes ya. Cuma saya punya wishlist ya, setelah pembicaraan itu saya harus punya ultimate produk dari Chanel, Dior, dan juga Hermes. Nah, sebelum saya lanjut, saya sendiri membedakan hobis parfum itu menjadi dua kategori yang besar ya. Yang pertama adalah mereka yang pemakai parfum ya, mereka yang hobi pakai parfum ya. Jadi setiap hari mereka pakai parfum, setiap aktivitas, kegiatan memakai parfum, dan mungkin memiliki beberapa parfum. Sedangkan kategori yang kedua adalah pemakai parfum dan juga kolektor parfum. Jadi, di samping suka memakai parfum di semua acara, di semua kesempatan, dia juga mempunyai koleksi parfum yang banyak. Bahkan salah seorang kolektor parfum, teman saya, Mr. Alec, yang ada di Virginia, Amerika Serikat itu memiliki koleksi parfum 750 botol lebih. Jadi, dia bingung ya, makanya enggak habis, dipakai dua tahun gitu ya mungkin ya, dan sampai berdebu. Nah, itu tadi dua kategori yang sempat saya simpulkan ya. Mungkin teman-teman yang nonton video ini, mau menambahkan kategori yang lain, Ayo, kita sharing di kolom komentar, mumpung ini lagi banyak yang tinggal di rumah ya. Nah, saya sendiri termasuk penyuka pemakai parfum ya, dan juga kolektor parfum. Nah, berkaitan dengan omong-omong saya, dengan Mr. Joshua tadi, saya punya wishlist ya, untuk ya mengumpulkan tiga parfum desainer seperti yang dikatakan Mr. Joshua tadi, yaitu Chanel, Dior, dan juga Hermes. Saya ingin mempunyai koleksi ultimate produk mereka. Karena itu, saya berusaha mencari parfum-parfum dari Chanel ya, terutama yang ini. Blue Desainer Perfum ya, ini saya beruntung pada waktu belum masuk ke Indonesia, saya sudah bisa membeli di Johor Baru, di salah satu mall di Johor Baru. Nah, kemudian saya juga bisa mendapatkan Dior Savas Perfum. Perfum, ini Dior Savas Perfum ini, saya juga bisa mendapatkannya sebelum masuk ke Indonesia. Pada waktu itu, saya melakukan trip, ya kebetulan aja ini ya, bukan sekedar cari parfum ya, lagi trip ke Norwegia, dan di salah satu acara di kapal tesier ada duty free, saya bisa mendapatkan Dior Savas Perfum ini. Di samping itu, saya melengkapi koleksi saya dengan Stere de Hermes Perfum. Nah, ini. Stere de Hermes Perfum. Jadi, ketiga parfum ini, saya koleksi karena saya di samping pemakai juga kolektor parfum. Nah, kamu sendiri yang nonton video ini, termasuk apa nih? Termasuk pemakai parfum atau pemakai dan juga kolektor parfum. Belikan komentar-komentar di bawah. Lalu, mengapa saya angkat topik video ini ya, mengenai parfum-parfum desainer yang kastanya dianggap menyamai parfum niche ya? Karena, menurut Mr. Joshua, daripada membeli parfum-parfum desainer ya, kita kumpulin punya banyak parfum desainer, mending punya satu, dua, atau beberapa parfum niche. Jadi, Mr. Joshua ini memang beralih ya, dari yang pengumpul atau yang beralih dari koleksi parfum-parfum desainer, kemudian melangkah ke parfum niche. Sampai sekarang, Mr. Joshua adalah pemakai parfum-parfum niche. Nah, sebaliknya, saya ada juga seorang teman yang dia dari parfum desainer, sudah punya bahkan ratusan botol, dia akhirnya mencoba beralih ke niche. Tapi, tidak lama kemudian, dia kembali lagi ke parfum-parfum desainer, karena alasannya adalah parfum-parfum desainer lebih mudah pemakaiannya. Jadi, lebih first style, lebih gampang di segala kesempatan. Sedangkan, parfum-parfum niche itu kadang-kadang kita harus menentukan timing pemakaiannya memang agak susah. Saya pribadi, sampai saat ini, jujur, lebih banyak koleksi parfum-parfum desainer. Ya, karena alasan saya parfum-parfum niche itu kebanyakan unisex. Jadi, menurut saya, kadang-kadang wanginya itu setengah-setengah. Mungkin banyak yang tidak setuju dengan saya, karena ada yang ngomong, ya, parfum itu asal cocok, parfum cewek juga boleh dipakai cowok, parfum cowok juga boleh dipakai cewek. Tapi, secara pribadi, saya merasa kurang cocok kalau saya memakai parfum cewek. Parfum unisex pun hanya ada beberapa yang nyaman saya pakai. Nah, karena ini hidung-hidung saya, ya saya jalan sesuai apa yang saya suka. Nah, cuma hal positif yang saya ambil dari omong-omong saya dengan Mr. Yoshua itu adalah kalau memang mau koleksi atau mau membeli parfum desainer, pilih yang benar-benar berkualitas, yaitu keluaran tiga rimah mode yang sudah saya sebut tadi ya. Chanel, Yor atau Hermes. Yang bakalan tidak akan mengecewakan. Dan tidak buang-buang duit, katanya Mr. Yoshua. Nah, itu topik yang saya angkat di video kali ini. Ya, karena memang topik ini ingin saya angkat sudah mulai tahun yang lalu ya, cuman ya masih belum keburu. Nah, sekarang ini mumpung lagi bekerja di rumah, lagi tinggal di rumah, saya rajin bikin video. Oke, thank you buat Mr. Yoshua atas inspirasinya. Sehingga video ini bisa tayang ya. Dan juga Mr. Alex, teman saya di Virginia, Amerika Serikat, yang banyak sharing tentang parfum dengan saya. Dan juga bagi penonton video ini, kalau ada pendapat, atau kamu termasuk yang mana nih? Kamu termasuk pemakai parfum saja, pemakai atau pemakai dan juga kolektor, atau pemakai yang suka pinjam parfum. Ya, oke bro, sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Thank you, bro. Move on, bro. Sub indo by broth3rmax